Sepasang cermin naga jilid 2. KONGCU, mari. Bukankah kau ingin pulang? Kota Raja Kemingci yang tak berapa jauh, aku akan ikut dan mengantarmu. Kwee Hon sadar, buru-buru melepaskan tangan. Tangan yang lembut itu, yang membuat tengkuknya meremang. Tidak, jangan, biarkan aku sendiri, Nona. Aku dapat pulang sendiri dan tak perlu dihantar. Aku Xiong Hai, panggil namaku Xiong Hai, KONGCU. Aku tak berani membiarkanmu sendiri dan marilah, dengar kereta sudah datang. Benar saja, di luar terdengar suara ketepak kaki kuda. Hek Taijin muncul dan seorang kusir menjatuhkan diri berlutut, Hek Taijin sendiri melipat punggung. Dan ketika Kwee Hon tertegun dan terbelalak mandang mereka Hek Taijin sudah berseru, KINGCU, kereta sudah kami siapkan. Kalau KONGCU ingin pergi silahkan. Sais ini dan Xiong Hai akan mengantar. Ah, tak usah repot, Kwee Hon mau menolak. Aku dapat pulang sendiri, Taijin, dan juga tak perlu diantar. Tidak aku tak berani, KONGCU. Kalau Sri Baginda mendengar tentu aku mendapat hukuman. Biarlah KONGCU naik kereta dan beberapa pengawalku juga akan menjaga di perjalanan, lalu memberi isyarat agar kusir mendekatkan keretanya menteri ini menghampiri Kwee Hon, mempersilahkan dan menggandeng lengannya lembut. Di sisi yang lain Xiong Hai juga merangkul lengan pemuda itu, jadilah Kwee Hon diapit dan dituntun. Dan ketika Kwee Hon tak dapat menjawab dan gugup serta merah mukanya maka Hek Taijin sudah membawa pemuda itu ke dalam kereta, yang ternyata di dalamnya sudah penuh dengan barang-barang hadiah, emas dan uang serta kain sutra. KONGCU, sayang kau bersikeras tak mau di sini. Tak sudahlah, hormat dan pujiku untukmu. Sedikit. Barang-barang ini barangkali dapat membuat KONGCU senang, jangan ditolak dan selamat jalan pembesar itu menjura, hormat dan manis dan Xiong Hai pun sudah mendahului naik ke dalam kereta. Di situ gadis ini duduk dan mengulurkan lengannya, menyuruh Kwee Hon naik pula. Dan ketika Kwee Hon duduk dan langsung dipetek maka jantung pemuda ini berdebur kencang disambut tubuh hangat dan senyum yang tak pernah meninggalkan mulut manis itu. Taijin, kami barangkali akan jalan, jalan dulu, keliling kota raja. Kalau Kwee Kongcu tak keberatan aku akan mengajaknya ke tempat-tempat indah agar tahu bagaimana isi kota raja sebenarnya. Ah, baik, tentu boleh. Benar, Xiong Hai, tunjukkan tempat-tempat indah pada Kwee Kongcu kalau dia suka hek. Taijin tertawa, kali ini mendapat kerling rahasia dari pelayannya itu D&T Rai pun ditutup. Kini Kwee Hon berada di dalam kereta berdua dengan pelayan cantik itu, pemuda ini hampir tak berani bergerak saking tegangnya di pepet seperti itu. Maklum, Xiong Hai selalu menggeser tubuhnya seolah tak sengaja dan memberikan lengan dan pundaknya yang halus di tubuh pemuda itu, tentu saja membuat aliran darah di tubuh pemuda ini semakin gencar. Dan ketika kereta dihentak dan beberapa pengawal melompat di atas punggung kudanya maka kereta pun bergerak dan tiga pengawal mengikuti di belakang. Suara kaki kuda meluncur di jalanan yang halus itu. Kwee Hon sudah dibawa, pengawal mengiring dan Xiong Hai mulai mengajak bercakap-cakap. Lincah dan memikat gadis ini mengajak tamunya bicara, mula-mula persoalan ringan dan lucu. Menceritakan kehidupan di kota raja dengan penduduknya yang beraneka ragam, keberhasilan kaum hartawan dan juga pemerintahan yang baik dari kaisar dan para pembantunya. Nama Hek Taijian tak disebut, sebut, begitu juga Chuang Wei. Gadis ini mengajak biara soal lain, tak ada hubungannya dengan dua orang itu. Dan ketika perjalanan mulai kencang dan kusir mencambuk kuda berulang-ulang mendadak gadis ini membuka tirai kereta dan berseru. Paman Sam, jangan cepat-cepat. Kami tak ingin buru-buru. Kereta mulai perlahan kembali. Kini Gon jangan tak sekeras tadi, kereta berjalan perlahan Xiong Hai pun melanjutkan pembicaraannya. Dan ketika gadis itu bercerita tentang beberapa tempat wisata yang ada di sekitar kota raja dan indah-indah maka mulailah ia membujuk. Ada telaga tiga naga Kongcu. Sudahkah kau dengar nama ini dan melihatnya? Belum. Air, sayang. Kau perlu melihatnya. Telaga ini indah, Kongcu, juga romantis. Airnya tiga warna hijau kuning dan merah. Masa Kwe E Hon mulai tertarik ada telaga begitu rupa, Xiong Hai. Ya, dan banyak pelancong serta bangsawan menikmati telaga ini, Kongcu. Bahkan berhari-hari mereka tinggal dan menginap di situ. Konon siapa dapat berendam satu jam saja di air telaga itu maka keberuntungan pun bertambah. Ah, ada-ada saja, Kwe E Hon tertawa itu omong kosong belaka, Xiong Hai. Aku tak percaya. Kongcu tak percaya. Mau bertaruh. Eh, Kwe E Hon terkejut bertaruh bagaimana? Aku tak punya apa-apa, Xiong Hai. Aku nelayan miskin. Tidak, bukan bertaruh uang, Kongcu, melainkan taruhan lain. Misalnya, Hai Hikmin. Gendongan atau apa? Siapa kalah dia menggendong dan siapa menang dia digendong? Aku juga pelayan dan tak punya uang. Kwe E Hon terkesiap. Apa yang diucapkan gadis ini membuat mukanya tiba-tiba merah, jantungnya seketika berdetak dan dia pun menelan ludah. Gadis itu berani. Tapi karena Xiong Hai menunjukkan kewajarannya dan kata, kata itu pun bernada ke kanak-kanakan. Dan akhirnya Kwe E Hon tertawa dan menenangkan degupan jantungnya tadi, dan berkata, Xiong Hai, kau lucu. Kenapa main taruhan seperti anak-anak? Kalau aku menang tentu kau pun tak sanggup menggendong aku. Haha, tak mungkin. Siapa bilang gadis itu tiba-tiba menantang. Tubuhmu paling, paling 60 kilo, kongcu. Dan aku sudah biasa mengangkat air 60 atau 70 kilo. Kwe E Hon tertegun. Untuk apa? Mengisi bak mandi dan Xiong Hai yang tertawa dengan suara lepas tiba-tiba terguncang ketika roda kereta terantuk batu, terpekik dan entah sengaja atau tidak mendadak tubuhnya terguling, tepat sekali di pangkuan Kwe Hon, dan mencengkeram paha pemuda ini dan Kwe E Hon berjengit. Miliknya yang paling berharga hampir tersentuh. Dan ketika Xiong Hai mengeluh dan tampak kaget maka dengan tersipu, sipu dan muka merah gadis itu meminta maaf. Tak apa, Kwe E Hon menggigil, panas dingin. Jalanan rupanya berbatu, Xiong Hai. Sudahlah, jangan salahkan kereta dan tenanglah, Kwe E Hon teringat pelukannya, tadi memeluk gadis itu dan kini melepas Xiong Hai. Rambut yang harum dan tubuh yang lunak hangat lebih dirasakannya lagi, apalagi dia tadi hamper ke setro om. Mermang Kwe E Hon. Dan ketika kereta kembali barjelan dan ketepak kaki kuda berirama rata di endatar tiba-tiba Kwe E Hon yang tertarik akan telaga tiga naga itu minta ke sana, sekedar melihat-lihat. Jadi Kong Cu mau ke sana Xiong Hai girang. Mau berendam dan mencoba keberuntungan? Ah sekedar melihat keindahannya saja, Xiong Hai. Dan lagi rupanya kau ingin menunjukkan benar keindahan telaga itu. Xiong Hai berseru keluar kereta, membuka tirainya. Belokan kereta ke telaga tiga naga, Paman Sen. Kwe E Kong Cu ingin melihat dan mau ke sana. Apa? Kwe E Kong Cu ingin melihat keindahan telaga, Paman Sen? Arahkan kereta ke sana dan jangan buru-buru. Baik, dan kereta yang berderap lembut dan tampak diputar tiba-tiba dilecut dan mencongklang lagi, menuju ke timur dan Xiong Hai tertawa-tawa. Ada kegembiraan dan kesenangan besar di hati gadis ini. Tamunya berhasil dibujuk, Kwe E Hon terpengaruh. Dan ketika Xiong Hai kembali mengajak bercakap-cakap dan kali ini pembicaraan tertumpu pada telaga tiga naga maka Xiong Hai mulai lebih berani daripada tadi dan bertambah berkesan manja. Kwe E Hon menanya dari mana gadis itu sebenarnya berasal, ternyata ayah gadis ini adalah bekas seorang nelayan pula, sudah meninggal dan kini ibunya tinggal di desa, hidup dari sebidang tanah yang dimiliki keluarganya, dan ketika Kwe E Hon terharu karena Xiong Hai ternyata juga berasal dari keluarga miskin tiba-tiba mereka menjadi akrab dan tanpa terasa pemuda ini terseret oleh daya pikat Xiong Hai. Kwe E Hon balas memgang lengan orang dan tanpa terasa-rasa haru menjadi rasa suka. Dan ketika rasa suka itu berkembang menjadi rasa cinta dan entah kenapa Kwe E Hon jatuh sayang pada gadis ini, mendadak di saat kereta sudah mendekati telaga tiga naga sekonyong-konyong. Yang gadis itu berani merebahkan dirinya di dada Kwe E Hon dan menangis. Aku gadis tak beruntung. Kong Chu sungguh bahagia kalau kau menaruh perhatian begini besar kepada aku. Hektometer, Kwe E Hon mengusap rambut kepala itu. Jangan bersedih, Xiong Hai. Aku juga tahu rasanya miskin dan kekurangan. Sudahlah, bangunlah dan hapus air matamu, nanti orang bertanya, tak enak nanti. Tapi setelah ini kita berpisah, Kong Chu tentu tak ingat aku lagi dan tak akan mengenal Xiong Hai. Siapa bilang aku tetap mengenangmu, Xiong Hai? Kau gadis baik dan... Tanda petik. Kereta berhenti, Seng kusir berteriak dan Kwe E Hon menghentikan percakapan. Lelaki tua itu memberi tahu bahwa mereka sudah tiba di telaga tujuan, Xiong Hai menyingkap tirainya dan Kwe E Hon tertegun. Sebuah telaga terpampang di depan jendela kereta, luas gemerlapan dengan airnya yang berwarna, warni, hijau kuning dan merah. Dan ketika Kwe E Hon bengong dan Xiong Hai tersenyum lebar tiba-tiba air matu itu sudah dihapus dan gadis ini melompat turun, menyeret Kwe E Hon sadar. Diseret dan disambar tangan-tangan yang halus itu dia tergugah, telaga tiga naga ternyata telaga yang endah, air di tepinya beriak, pohon-pohon banyak di sekeliling tempat itu dan beberapa rumah pun dibangun di sana-sini. Sungguh asri. Dan ketika Xiong Hai tertawa dan tiga pengawal berkuda mendekat dan meloncat turun maka Kwe E Hon tersipu dan tiba-tiba merasa terganggu. Kongcu, silahkan perintah kami dengan apa saja. Butuh perahu atau ingin memancing? Kwe E Hon mengerutkan kening. Bisakah mereka pergi bisiknya pada Xiong Hai? Aku risih dengan kehadiran mereka, Xiong Hai. Tempat ini indah dan aku tak ingin banyak orang. Tentu, Xiong Hai tersenyum, mengangguk. Lalu menghadapi tiga pengawal itu dia memberi kedipan, Lui Toako, tolong jangan ganggu kami Kongcu minta kalian pulang dan pergilah. Tiga pengawal terkejut. Bagaimana kata Hek? Taiji nanti? Aku yang bertanggung jawab, katakan Kwe E Kongcu tak menghendaki kalian dan merasa aman di sini. Baiklah, begitukah, kengcu lalu ketika Kwe E. Han mengangguk dan sedikit memerah melihat pengawal itu senyum penuh. Arti tiba-tiba para pengawal itu membungkuk, memberi hormat dan akhirnya meloncat di atas punggung kudanya masing-masing. Dan begitu Seng pemimpin menggeprak dan memutar kudanya akhirnya tiga pengawal itu pergi dan Xiong Hai tertawa. Mengganggu saja, ujarnya. Bukankah sekarang kita dapat lebih bebas, Kongcu? Kau mau apa? Memancing atau berperahu? Aku ingin melihat-lihat mungkin juga berperahu. Atau mancing? Di Mingci yang aku sering menangkap ikan, Xiong Hai. Rasanya tak suka itu dan biar aku berjalan-jalan dulu. Baik, dan Xiong Hai yang mengikuti serta melempar kerling pada Seng Kusir berkata, Lepek, Paman, tolong kau tunggu kami di sini. Awas barang-barang di kereta, jangan sampai hilang. Dan ketika Seng Kusir mengangguk dan Xiong Hai berjalan bersama Kue E-Hon akhirnya tanpa malu-malu atau likat, likat lagi gadis ini sudah menyambar lengan, pemuda itu, memeluk dan menggandangnya dan segera Kue E-Hon tidak menolak. Setelah warming up di dalam kereta tadi, Kue E-Hon sudah mulai biasa, gerak dan daya pikat si pelayan cantik ini telah menembus hatinya. Dan ketika mereka mulai berjalan berdua dan kemesraan mulai tampak dibalas pemuda itu maka Xiong Hai bersikap genit dan mengeluarkan teknik pergaulannya, lincah dan ceria dan tak lama kemudian gadis ini mengajak ke tempat-tempat rimbun. Di situ memang banyak pepohonan besar-besar. Kalau berduaan dan jalan bersentuhan tubuh tentu tak banyak mati melihat, tempat itu memang romantis. Dan ketika Kue E-Hon menjadi gembira dan percakapan demi percakapan membuat pemuda itu merasa cocok dan seakan mabok didampingi si cantik maka tak lama kemudian pemuda ini jatuh dalam cinta pertamanya, balas memeluk dan merangkul dan tak lama kemudian mereka pun mulai berciuman. Mula-mula Kue E-Hon menggigil mencium satu kali nyaris luput. Lucu. Tapi ketika Xiong Bi membetulkan dan keduanya sama terkekeh akhirnya siang itu Kue E-Hon tak meneruskan perjalanan, memenuhi permintaan Xiong Hai agar tinggal dulu beberapa hari di situ. Menginap di sebuah losmen dan Kue E-Hon gembira. Di sini terjadi malam pertama bagi Kue E-Hon, mabok pemuda itu dan karena Xiong Hai pandai memikat dan Kue E-Hon jatuh cinta akhirnya pemuda ini malah tak mau kembali ke Ming Chiang. Hek Tai Jain dapat mengatur teman-temanmu di sana. Percayalah, setelah Tai Jain tahu siapa kau tentu tak berani diamen gila dan nasib teman-temanmu pasti diperhatikan. Ku dengar Chuang Wei diusir pergi, hartawan itu memang buruk dan tamat. Ya, sekutau. Tapi aku harus kembali, Xiong Hai. Teman-temanku tentu menunggu beritaku dan ingin tahu keselamatanku. Ah, dapat ku kirim kabar, Kue E-Hon. Aku akan membantumu dan tak perlukan khawatir. Xiong Hai kini menyebut Kue E-Hon, kanda Kue E-Hon, sebutan romantis yang membuat Kue E-Hon mendekap dan memeluk gadis itu. Dan ketika Xiong Hai berkata bahwa tak perlu dia kembali dan biar nasib teman-temannya diatur Hek Tai Jain melalui pembantu-pembantunya maka Kue E-Hon mengangguk dan mencium keksahnya ini, mesra. Baiklah, tapi masa kita akan terus di sini, Xiong Hai. Bukankah aku perlu tentu tinggal? Ah, ini pun tak perlu repot-repot, koko. Hadiah dan uang dari Hek Tai Jain dapat dipergunakan sebaik mungkin. Kau dapat membeli rumah di Kota Raja, membuka toko dan berdagang, dan aku akan setia membantumu. Membuka toko? Berdagang? Ya, habis apalagi. Kain dan segala macam hadiah itu dapat dijual, koko. Dan aku akan mendampingimu. Kalau ada perlu apa-apa tentu Hek Tai Jain dapat menolong lagi, apapun yang kau minta pasti kau dapat. Aku yakin. Kue E-Hon mengangguk-angguk. Dia gembira percaya itu. Cincin yang dikenakan itu membuat Menteri Hek jerih, tersenyumlah dia dan teringatlah dia akan si pemberi Inci itu, tertawa. Dan ketika dia setuju dan Xiong Hai Seng kekasih menjamin kehidupan teman-temannya di Mingci yang lewat Hek Tai Jain. Akhirnya pemuda ini ternina, bobokan dan mabok dalam pelukan Xiong Hai, seminggu berada di Telaga Tiga Naga dan akhirnya tak jadi kembali ke Ming, Chiang. Dia tak tahu apa yang terjadi di kota kecilnya itu, membela rumah di kota Raja dan membuka toko, berdagang. Hek Tai Jain. Lagi-lagi membantu dan memberi banyak hadiah lagi, nyaris isi toko pemuda ini pemberian titik Menteri itu. Dan ketika beberapa bulan kemudian Kue E-Hon memperat cintanya dengan Xiong Hai dan akhirnya menkah, maka nelayan muda yang kini kaya raya itu hidup enak dan tenggelam dalam kebahagiaan bersama Xiong Hai, juitanya. Seruan itu terdengar di tempat indah di sebuah lembah. Seorang wanita cantik, cantik manis, membangunkan seseorang yang sedang bersila, duduk sejak malam dan pagi itu wajahnya disiram embun, membuka matu dan menyorotlah sepasang cahaya lembut dari pria ini, pria tampan dengan rambut keemasan. Dan ketika wanita itu tertawa dan mengguncang pundaknya maka pria gagah ini melompat bangun. Kau mengganggu orang bersama di? Hei hei, kau tidak bersama di, Suheng. Kau melamun dan tersenyum-senyum. Jangan bohongkah sadar sejak tadi. Hayo, apa yang kau pikir? Wanita itu, si cantik, menggelandot manja, dipeluk dan akhirnya menerima sebuah iuman, mendarat di bibirnya dan wanita ini mengeluh. Senyum dan sinar kebatinan jelas benar terlihat di wajahnya itu. Dan ketika si pria menarik nafas dan melihat daging panggang di atas api unggun tiba-tiba ia tertegun. Kau membakar daging kelinci? Ya, ku sambar di hutan, Suheng. Aku pingin dan ingin mengajakmu serapan. Tapi ku larang kau membunuh binatang lucu itu. Kelinci di sini tinggal sedikit, Sumoy. Jangan lakukan lagi dan biar kita makan daging yang lainnya saja. Ah, kau aneh, Sumoy. Selamanya suka membantah dan bander. Sudahlah, jangan menangkap binatang itu lagi dan penuhi permintaanku ini. Aneh sekali, wanita itu tiba-tiba terisak Suheng, kau tak sayang padaku? Seng Suheng, pria tampan ini terkejut. Apa tanyanya heran? Tak sayang lagi? Haha, ada-ada saja kau ini, Sumoy. Kalau tak sayang tentu tak menikah. Aku tetap sayang dan kasih padamu. Lihatlah pria ini menyambar pinggang yang ramping itu, mengangkatkannya dan mulut tahu-tahu menempel bibir yang sedang cemberut itu kecup lembut terdengar di sini dan si wanita itu pun mengeluh. Tapi ketika bibir itu hendak dicium lagi dan pria ini terengah, mendadak wanita menolak. Sudah, tidak mau. Kenapa? Aku masih ingin menangkap kelinci beberapa ekor lagi, Suheng. Dan kau tentu marah. Hektometer pria ini tiba-tiba tak senang kelinci di sini. Jangan dihabiskan, Sumoy. Aku melarang karena ingin agar mereka berkembang biak kena pangot dan ingin menangkapi lagi. Bukankah ada makanan lain selain itu? Ayam hutan umpamanya, atau harimau? Aku tak suka, aku sedang ingin yang ini dan menghabiskan mereka semua. Tidak tapi ah kau tak mengerti, Suheng. Kau tak mengerti dan wanita itu yang menangis memutar tubuhnya tiba-tiba meloncat pergi dan marah. Marah. Pria ini tertegun, memanggil tapi tak dihiraukan dan pertengkaran tiba-tiba mulai terjadi. Dia tak suka istrinya itu, wanita cantik itu, menangkapi dan membunuh, bunuhi kelinci di situ. Beberapa bulan ini istrinya menurut tapi pagi itu tiba-tiba berubah. Setelah sekian lama jinak kini mendadak melanggar, tentu saja dia marah. Dan ketika dia tertegun mengerutkan kening dan terganggu oleh masalah kecil ini tiba-tiba seorang wanita setengah bayam muncul. Kau tak tahu tai hiap istrimu sedang ngidam. Janganlah marah dan bersikaplah yang lembut. Apa pria ini terkejut? Ngidam, wakci? Dia. Ya dia hamil muda, tai hiap. Tadi pergi. Memberitahu padaku dan biarkanlah dia melakukan sesukanya, wanita setengah bayam itu memotong. Karena itu janganlah marahi dia dan bersikaplah sabar. Oh ha ha dan begitu pria ini sadar tiba-tiba dia berkelebar tertawa lebar. Sumoy tunggu. Aku mengerti dan lenyap dari depan wanita tua itu. Pria tampan ini mengejar istrinya, melihat istrinya menangis di balik sebatang pohon, daging panggang di sana terlupa dan cepat dia menyambar islerinya itu. Dan ketika istrinya terbelalak dan menepis merontak tiba-tiba laki-laki itu sudah mendaratkan ciuman bertubi-tubi. Haha, kenapa tidak bilang, sumoy? Siapa tahu kau akan menjadi calon ibu? Wah, jangankan berapa ekor, biar semua kelinci kau habiskan di sini aku tak marah lagi, istriku sayang. Ayo kembali dan nikmati kelinci panggang itu pria ini memutar-mutar tubuh istrinya, diangkat dan digoda dan seng istri tiba-tiba cemberut. Dia malu namun girang. Dan ketika dia bertanya dari mana suaminya tahu, maka dijawab dengan tertawa bergelak. Wakci, dialah yang memberi tahu dan aku kini mengerti mengapa sikapmu demikian aneh, dan ketika pria itu menurunkan istrinya itu seng istri malu. Malu mencium suamin fa maka pria ini terbahak membawa istrinya ke tempat semula dalam satu lompatan yang mengagumkan. Sumoy, kamu seharusnya memberi tahu nih langsung, kenapa wakci dulu? Ah, kau harus dihukum. Ayo habiskan paha dan daging nikmat ini tanda seru dan si suami yang menjejali mulut istrinya dengan paha kelinci dan daging yang montok akhirnya disambut ketawa geliwa wanita cantik ini. Menolak dan justru memberikan daging itu kepada suaminya ditolak tapi akhirnya dikembalikan lagi. Dan ketika masing-masing coba memberikan agar yang lain makan dulu maka wanita ini berkata, Suheng, kalau kau sayang padaku tak boleh kau menolak lagi. Ini permintaan terakhir dari si jabang bayi. Kau gigit dulu dan baru setelah itu aku. Haha begitu? Baik Sumoy, nama si jabang bayi membuat aku kalah dan si pria yang menggigit paha kelinci dan ganti menyerahkan sisanya pada si wanita lalu tertawa berkata. Dan kegelak dan mendaratkan kembali dua cuman sayang, begitu bahagia dan gembira dan kali ini mereka sama-sama tertawa menikmati kelinci panggang itu. Si pria merangkul dan memeluk istrinya sementara tangan menggoda mengusap nakal perut istrinya itu. Perut itu telah berisi keturunan mereka. Buah kasih mereka, alangkah senangnya. Dan ketika pagi itu masing-masing menikmati daging panggang dengan tersenyum serta tertawa bahagia maka wakci, wanita setengah bayi yang melihat semuanya itu dari kejauhan mengusap dua titik air matanya tanda haru dan turut bahagia. Siapakah mereka ini? Sudah kita kenal, bukan lain Kim M.O. Weng dan istrinya, Salima. Dulu dalam kisah pedang tiga dimensi telah kita ketahui bahwa mereka akhirnya menikah. Kim M.O. Weng atau pendekar rambut emas itu pulang ke tengah-tengah suku bangsanya, bangsa tartar. Tapi karena kehidupan di tengah-tengah suku bangsa itu terlalu ramai dan hiru maka Kim M.O. Weng mengajak istrinya mencari tempat sendiri, di lembah itu di mana sebuah sungai mengalir tenang dengan airnya yang jernih, tak begitu jauh dengan pusat suku bangsanya, betapapun Kim M.O. Weng adalah pemimpin bangsa itu setelah mendiang suhengnya yang gagah tewas, gurba si raksasa tinggi besar. Dan karena mereka telah menjadi suami istri dan Salima atau si Dewi bertangan besi ini membantu suaminya maka tak ada bangsa-bangsa lain yang berani mengganggu bangsa tartar itu. Siapa berani mengganggu siapa berani coba-coba menapi dengan Kim M.O. Weng dan suku bangsanya? Tak ada. Hal itu sama dengan coba-coba memelintir kumis singa. Kim M.O. Weng atau pendekar rambut emas adalah seorang tokoh yang disegani, begitu juga semuanya, wanita yang telah menjadi istrinya itu. Dan karena mereka merupakan orang-orang hebat dengan kepandaian tinggi maka selama ini bangsa tartar hidup aman dan damai, Apalagi setelah Kim M.O. Weng tak meninggalkan suku bangsanya lagi, ngemong dan memimpin bangsanya dengan bijak, sering mengarahkan dan mengendalikan suku bangsanya yang suka berperang ini, pernah hancur ketika menyerang kota raja nyaris menjadi bangsa yang punah kalau tidak diselamatkan Kim M.O. Weng. Peperangan demi peperangan menjadikan bangsa ini keras dan tegar, juga cenderung kasar. Tapi setelah Kim M.O. Weng tinggali situ dan pendekar ini dikenal sebagai pendekar yang lembut dan berhati lunak maka bangsa tartar seakan hari mau jinak yang patuh dan tunduk di bawah pendekar rambut emas itu. Tidak seperti misalnya ketika di Pimp Ngur Ba, mendiang suheng Kim M.O. Weng yang tewas akibat perbuatan sendiri. Semuanya itu sudah diceritakan dalam kisah-kisah yang lalu. Dan ketika pagi itu Kim M.O. Weng mendengar istrinya hamil muda tentu saja pendekar ini girang dan senang. Beberapa bulan ini, sejak pernikahan mereka yang sederhana namun dihadiri kaisar, setuk hormatan bagi Kim M.O. Weng dan suku bangsanya. Kim M.O. Weng memang mendambakan hadirnya seorang anak. Dan dia agak gelisah. Tujuh bulan ini istrinya tak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Kim M.O. Weng sering mengerutkan alis. Dia mendambakan seorang anak laki-laki, keturunan yang gagah dan yang tentu saja dicita-citakannya untuk menggantikan dirinya memimpin bangsa tartar. Maka ketika beberapa bulan istrinya masih saja biasa dan berut pada pagi itu dia mendapat berita mendadak pendekar ini seakan kejatuhan daru dan senang bukan kepalang. Aku ingin anak laki-laki, begitu katanya berulang-ulang. Kita didik dan gembleng anak kita agar menjadi patriot dan pemimpin bangsa. Hektometer, kalau perempuan kenapa sih? Memangnya tak dapat melakukan hal-hal seperti yang biasa dilakukan lelaki. Kalau aku laki-laki perempuan sama. Saja, Su Heng. Asal sehat dan selamat serta panjang umur. Ah, kau tahu apa? Gerak wanita tak sebebas laki-laki, Sumoy. Aku ingin laki-laki karena leluasa dan bebas kemana dia suka. Dan untuk pemimpin tentu saja aku lebih senang laki, laki daripada perempuan. Huh, kalian laki-laki memang selalu mengunggulkan kaum sendiri. Kalau tak ada perempuan tentu laki-laki juga tak ada. Haha, jangan marah, Sumoy. Aku hanya menyatakan pendapat semata demi kelangsungan hidup bangsa kita. Perempuan memang perlu. Tapi kasihan kalau harus memimpin dan melakukan tugas berat. Sudahlah, tak perlu kita cek-cok dan nantikan saja apa kelak bayi kita, laki-laki ataukah perempuan. Begitulah, Kim M. O. U. Eng telah menyatakan pendapatnya. Memang pendekar ini menginginkan anak laki-laki. Dan ketika pagi itu didengarnya istrinya hamil maka kegirangan pendekar ini tak dapat dikata lagi. Wah, apa kira-kira kelamin bayi kita ini pendekar itu teringat cek-coknya dulu. Laki-laki ataukah perempuan? Mana aku tahu. Laki-perempuan bagiku sama saja Suheng. Pokoknya sehat dan monto istrinya menjawab. Ya, saya aku ingin tahu, Sumoy. Barangkali Uwakci dapat menolong titik H. I. I. Kim M. O. Eng menggapai. Kesini sebentar, Uwakci. Ada pertanyaan untukmu. Ada apa wanita itu mendekat? Apa yang dapatku bantu? Aku ingin tahu kelamin bayiku, Wak. Dapatkah kau menolong? Hektometer wanita ini tersenyum. Aku pribadi tak dapat tai hiap tapi dukun cani tentu bisa. Bagaimana kalau diperiksakan dia? Dukun bayi itu? Ah, benar. Mari kesana dan Kim M. O. Eng yang melompat tertawa tiba-tiba menyambar istrinya. Hei iseng istri terkejut. Nanti. Dulu Suheng. Jangan buru-buru. Haha, aku terlampau girang, Sumoy. Ayo cepat dan jangan buang waktu. Tapi Uwakci harus ikut. Aku ingin dia bersama kita. Wah, baiklah. Ayo, Uwakci dan Kim M. O. Eng yang tertawa menyambar Uwak itu pula akhirnya terbang dan meluncur ke timur lembah sepanjang jalan begitu gembira dan Uwak ini berkali-kali mengeluh kaget. Dia disendal dan dibawa lari cepat, kaki sendiri tak menginjak tanah dan mengembang mirip peri, begitu juga dua majikannya yang tertawa-tawa di kiri kanan tubuhnya. Tapi ketika mereka tiba di tempat dukun cani dan di saat Kim M. O. Eng melepas wanita itu maka Uwakci menggigil mengusap keringat dingin. Tai hiap terbangmu seperti iblis. Haha, jangan takut Uwak. Aku bukan iblis meskipun terbangku seperti iblis. Sudahlah, kita temui dan cari bibi cani pendekar rambut emas masuk ke rumah sederhana itu, disambut wanita tua yang rambutnya riap-riapan, pipi dan dahi berkeripu. Tetapi cepat, cepat wanita tua itu memberi hormat ketika tahu siapa yang datang. Dan ketika Salimah menyusul dan wanita itu tampak tertegun memandang perut Salimah tiba-tiba dukun bayi yang rupanya awas dan tajam perasaannya ini berseru. Ah, lihiap berbadan dua. Bangsa kita akan mendapat tamu baru. Salimah terkejut. Kau tahu, bibi, dari mana? Ah, wajahmu mengeluarkan sinar, lihiap. Dan bentuk pinggul serta buah dadamu berubah. Kau tampak lebih montok dan menggeirahkan. Ah, apa maksud kalian kemari? Ada apa? Salimah tersipu, semburat. Hektometer, suaminya yang menjawab, berseri-seri. Kami datang memang untuk itu, bibi cani. Minta tolong padamu agar menentukan jenis kelamin bayi. Hehehe ingin tahu sebelum lahir? Ya, suhengku tak sabar, bibi. Aku dipaksa dan dibawa kemari. Wanita tua itu terkekeh. Dia adalah dukun bayi yang terkenal di situ, hampir semua suku tartar ke sini. Dan ketika Salimah cemberut memandang suaminya. Sementara Kim M.O.U. Eng tersenyum menyeringai. Maka wanita ini menyuruh Salimah duduk di atas balai-balai. Duduklah, mariku periksa. Salimah duduklah agak berdebar ketika dukun itu mengusap perutnya, dengan ibu jari tangan kanan menekan dan mengusap seperti bola, dipijit dan akhirnya berhenti di perut sebelah kir, wanita itu tertawa. Dan ketika dia membungkuk dan memijit ibu jari kaki Salimah akhirnya, dia bangkit berdiri dan berseru, laki-laki, bayi yang akan dilahirkan adalah seperti ayahnya, berjenis kelamin laki-laki. Haha Kim M.O.U. Eng melonjak. Laki-laki, bibi. Kak yakin? Ya, dukun ini tersenyum. Lali-laki tai hiap, tak salah. Aku berani potong kepala bahwa yang akan dilahirkan istrimu ini adalah laki-laki. Ah, terima kasih. Dan Kim M.O.U. Eng yang menyambar serta mengangkat istrinya tiba-tiba tertawa bergelak. Sumoy, laki-laki, anak kita pertama laki-laki dan Kim M.O.U. Eng yang melempar serta menangkap kembali istrinya itu lalu terbang keluar rumah. Hei, keman Salimah berteriak, terkejut tapi juga tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Betapapun ia gembira mendengar kabar berita itu. Anaknya laki-laki, dukun cani dapat dipercaya dan selama ini belum pernah dukun bayi itu meleset. Dan ketika suaminya tertawa tergelak dan meneruskan. Larinya ke dalam lembah akhirnya tiga orang menyambut dan berseru menjatuhkan diri berlutut. Tai hiap, selamat. Kami bangsa tarar mengaturkan selama tanda seru. Eh pendekar ini berhenti, langsung tertegun. Ada apa kalian kemari? Mau apa seng istri diturunkan? Terbelak memendang tiga laki-laki gagah itu dan seorang di antaranya tersenyum. Mereka adalah pembantu-pembantu suami istri ini, menyatakan bahwa mereka telah mendengar berita bahagia itu. Bangsa tarar ingin merayakan kebahagiaan ini dan mengucap selamat. Dan ketika salima berseru, kecil dan langsung semburat tiba-tiba wanita ini berkelebat memasuki rumah, tersipu. Kami ingin merayakan dengan pesta adat, tai hiap. Menyambut calon pemimpin baru menyatakan kebahagiaan. Kalau tai hiap setuju malam nanti juga kita siapkan pesta sekaligus mencari nama baru bagi putra tai hiap. Hoha boleh. Lakukan itu. Cukri. Malam nanti istriku hadir dan biarku kumpulkan nama untuk calon puteraku. Kebahagiaan kembali meleduk. Bangsa tartar malam itu benar-benar bahagia, kiranya berita dari mulut ke mulut telah menyebar luas. Dukun cani telah menebak calon keturunan pemimpin mereka, laki-laki, bukan main gembiranya. Dan ketika malam itu salima menemui rakyatnya dan kembali bertemu bibi cani. Akhir nfa tak dapat ditahan wanita yang berbahagia ini menanyai dari mana dukun itu mendapatkan resepnya menebak jenis kelamin bayi. Hehehe, mudah lihiap dari letak dan gerakannya. Letak dan gerakannya? Ya, artinya begini, lihiap. Kalau bayi berada di sebelah kiri perut dan sering bergerak di daerah situ maka berarti menjauhi irus, pengaduk atau penyendok sayur. Tapi kalau bergerak dan terletak di sebelah kanan maka berarti mendekati atau memegang irus. Yang menjauhi irus tentu laki-laki karena laki-laki tak biasa memasak sedang yang mendekati irus tentu perempuan karena perempuan tugasnya masak nah, sederhanakan. Ini dapat dijadikan patokan paling gampang dan mudah diingat. Salima bengong. Ternyata resep itu begitu bersahaja hampir tertawa dia. Agaknya tak masuk akal. Tapi ketika beberapa bulan kemudian dia melahirkan dan bayinya ternyata benar laki-laki mendadak wanita yang telah menjadi ibu ini terkejut, kagum. Mendengar tangis bayi dan kembali bangsa tartar ribut. Kim M. Eng melonjak gembira dan untuk kedua kalinya suami yang berbahagia itu mendapat kebahagiaan. Bayinya laki-laki, tepat dan cocok seperti ramalan dukun cani. Bukan main girangnya. Dan ketika bayi itu dia upacarai adat dan menjalan pasaran atau selapanan ternyata kaisar mengutus orangnya untuk menyatakan. Kegembiraan, datang di wakili bu Chiangkun Panglima Bu yang gagah dan berwokan itu. Haha selamat, Tai Hiap. Selamat. Kim M. Eng tertegun. Lupa kepadaku, Tai Hiap. Tidak tentu saja tidak. Tapi, eh, bagaimana kau bisa tahu ini, Chiangkun? Kapan kalian mendengarnya? Haha, bangsa tartar dan bangsa Han adalah sahabat, Tai Hiap. Bagaimana kami tak mendengar kalau kami tak pernah berjohan? Seri Baginda mengutus dan memberi ini, Tai Hiap. Juga sebuah nama untuk putera Tai Hiap itu, kalau Tai Hiap Sukapang Lima berwok itu menuding 10 kereta berisi barang, barang hadiah, mengambil sebuah mainan dari batu giyok hijau yang indah dan menyerahkannya pada Kim M. Eng, secara simbolis menyerahkan semua barang, barang di kereta itu. Dan ketika Kim M. Eng tertegun dan teringat nama-nama yang dipilih untuk puteranya tiba-tiba cukri pembantunya yang gagah itu tampil ke depan. Tai Hiap, pemberian nama Kaisar Han adalah sesuatu yang amat berharga. Tai Hiap boleh menerima itu dan tak perlu ragu. Hektometer apakah Kim Tai Hiap telah memberikan sebuah nama? Belum, tapi kami bangsa tartar telah memilihkannya beberapa nama, Chiangkun. Tapi kalau Seri Baginda Kaisar memberikan nama dan dipergunakan. Untuk keturunan pemimpin kami tentu saja kami tidak menolak. Ini satu penghargaan sendiri yang besar. Mu Chiangkun, Panglima berwok itu tertegun memandang cukri. Dia lupa bahwa Kim M. Eng dan bangsanya tentu telah memberikan sebuah nama bagi calon pemimpin baru itu berkejap dan menyeringai menunggu dan tentu saja tak berani mendesak. Kim M. Eng sendiri ragu dan bimbang, khawatir dianggap tak menghiraukan bangsa sendiri dengan memperhatikan orang lain. Tapi ketika cukri bertanya pada teman-temannya apakah mereka setuju meninggalkan semua nama pilihan dan menerima nama baru dari Kaisar di Tiongkok tiba-tiba serentak mereka berseru setuju. Nah, tak ada ganjalan lagi Tai Hiap. Silahkan diterima. Tapi kita gak tahu cocok atau tidak. Haha, nama pemberian Kaisar pasti cocok bagi bangsa Tartar, Tai Hiap. Tak usah ragu dan percayalah Bu Chiangkun, Panglima tinggi besar itu berseru, membuat Kim M. Eng tersenyum dan segera bangsa Tartar menjadi tertarik. Kim M. Eng mengangguk dan lain-lain pun bersorak dan ketika Kim M. Eng bertanya nama apa yang hendak diberikan Kaisar kepada putranya, maka Bu Chiangkun terbahak gembira menyebutnya Ring. Tai Ling, naga besar, Kim Tai Leong, Tai Leong. Ye, Tai Leong, Tai Hiap. Dan kalian bangsa Tartar boleh juga menyebutnya Tai Leong. Nah, hebat apa tidak? Sorak gemuruh dan tepuk tangan tiba-tiba meledak. Kim M. Eng sendiri terngangam mendengar sebutan nama ini, Kaisar memberinya nama Tai Leong. Dan karena nama itu dapat disesuaikan dengan lidah bangsa Tartar dengan nama Tai Leong, tiba-tiba pendekar rambut emas membungkuk dan memberi hormat dalam-dalam di depan Panglima berwok itu, Seng Wakil Kaisar, diiring tepuk tangan dan sorak gemuruh rakyatnya. Terima kasih, nama ini benar-benar indah sekali Chiangkun. Juga fleksibel karena dapat diucapkan oleh dua bangsa. Baiklah, puteraku bernama Tai Leong dan mudah-mudahan dap menjadi Leong, naga, yang besar. Haha terima kasih kembali, Tai Hiap. Seri Baginda tentu senang menerima sambutanmu ini. Ayo, siapkan makan untuk rombonganku dan Bu Chiangkun yang terbahak menggoda pendekar itu ahnya dijamu dan disambut bangsa Tartar yang sudah cukup mengenal Panglima ini, menurunkan hadiah dan mengeluarkan makan minum untuk Panglima itu serta rombongannya. Hari itu benar-benar hari gembira bagi Kim Moueng dan tamunya. Dan ketika semalam Bu Chiangkun tinggal dan keesokannya baru pulang kembali maka pendekar rambut emas minta disampaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kaisar. Tentu, tentu, tak usah khawatir, Tai Hiap. Dan terima kasih pula atas sambutan bangsamu yang ramah. Betapapun aku perbadi juga ingin mengundangmu ke Kota Raja. Kim Moueng tersenyum. Kapan kau ke Kota Raja, Tai Hiap? Tentu tak melupakan kami, bukan? Hektometer, saat in aku sibuk mengatur bangsaku, Chiangkun, tentu saja tak lupa pada kalian dan Seri Baginda. Tapi percayalah, 5-6 bulan lagi tentu aku datang berkunjung. Haha, terima kasih, Tai Hiap, terima kasih, dan Panglima Bu yang lalu memberi hormat dan pulang bersama rombongannya lalu meninggelokan Kim Moueng yang berjanji beberapa bulan lagi akan datang ke Kola Raja. Kim Moueng biasa menepat janji. Dan ketika hari demi hari dilewatkan Gembira dan Tai Leong, anak lelaki tumbuh besar dan sehat maka Salima berulang kali menyatakan kebahagiaannya dengan menciumi anak satu-satunya itu. Suheng aku merasa mendapat anugerah. Anak, kita ini sehat dan lucu. Ya, dan aku juga bahagia, Sumoy. Tapi satu yang agak mengganjal hatiku. Apa seng istri terkejut kau tak senang? Bukan begitu Sumoy. Melainkan kenapa Suhu tak pernah menengok kau lupa kepada Suhu? Salima tertegun. Hektometer, Suhu adalah orang aneh. Suheng, selamanya tak terikat dan tak mau diikat kau tentu tahu ini dan menyadari kenapa bertanya? Aku terganjal karena guru kita itu belum melihat Tai Leong Sumoy. Aku ingin dia melihat dan menyatakan pendapatnya. Ah, Suhu datang dan pergi seperti iblis. Bagaimana kita mengharap kedatangannya? Tanpa diundang tentu dia datang Suheng. Tapi kalau tak datang tentu belum punya keperluan. Sudahlah, jangan kau kecewa dan lihat anak kita. Dia sudah mulai tengkurap dan belajar duduk. Hai Heek, lucu dan Salima yang mencium anaknya di pembaringan dan terkekeh-kekeh lalu membuat suaminya terlupa dan turut gembira memandang anaknya itu Tai Leong memiliki metu yang bulat jernih, dan yang amat spesifik. Rambut anaknya itu juga kuning keemasan, persis Kim Emo Ueng. Dan ketika Salima menunjuk ini dan tertawa geli maka kekecewaan Kim Emo Ueng tak ketemu gurunya terobati. Siapakah guru atau suhu pendekar rambut emas ini bukan lain si manusia sakti Bu Beng Siansu. Bagi yang mengikuti serial pendekar rambut emas tentu mengetahui kehebatan kakek dewa ini. Bu Beng Siansu memang amat sakti dan hebat. Dan Kim Emo Ueng yang merupakan murid kedua setelah Gur Hayang. Tewas adalah pendekar yang banyak belajar dari gurunya itu si kakek dewa yang sakti. Selain ilmu silat juga ilmu kehidupan banyak belajar dan mendapat nasihat dari manusia dewa ini. Maka ketika gurunya tak datang dan kelahiran Tai Leong tak diketahui kakek itu diang-diam Kim Emo Ueng sedikit kecewa. Namun pendekar ini adalah pendekar besar. Kim Emo Ueng tahu keanahan gurunya, datang dan pergi tak lumerah manusia biasa, sekali datang biasanya membawa kepentingan bukan kepentingan untuk diri sendiri melainkan justeru orang lain, itulah istimewanya. Gurunya memang istimewa. Dan ketika setahun kemudian Tai Leong sudah belajar berjalan dan hari itu Kim Emo Ueng sibuk mengurus bangsanya. Tiba-tiba sebuah undangan muncul dari kota raja. Seri Baginda ingin bertemu Tai Hiap, mohon Tai Hiap ke sana dan datang. Ada apa? Kami tak tahu, Tai Hiap, tapi penting. H.M.N., baiklah. Kalian kembali, aku menyusul. Seng utusan pergi. Kim Emo Ueng, tak curiga apa-apa, memberitahu istrinya dan berangkat. Tapi ketika dia tiba di luar padang rumput dan melihat utusan berdiri menanti tiba-tiba pendekar ini tertegun. Kau masih di sini? Maaf, seseorang ingin menemuimu, Tai Hiap aku sesosok bayangan keluar dari balik. Pohon, berseru dan terisak memanggil Kim Emo Ueng. Pendekar rambut emas itu tersentak dan tiba-tiba mundur. Dan ketika bayangan itu, wanita antik yang rambutnya kusut menubruk Kim Emo Ueng sekonyong-konyong Kim Emo Ueng tergetar dan menggigil di tempat. Wan Hoa, bagaimana kau ada di sini? Aku, aku, hu, hau, tanda seru wanita cantik itu, Wan Hoa, terseduh. Aku datang di Utus Chao Chu, tuaku. Kami, ah kami ingin menyatakan selamat dan bahagia atas. Kelahiran bayimu itu tanda seru. Hektometer Kim Emo Ueng tertegun, anakku kini telah berusia setahun, Wan Hoa, terima kasih kalau kau datang untuk menguapkan itu. Ya ya, kami sebenarnya ingin datang berdua, tuaku. Tapi, tapi takut setrimu marah. Sudahlah, hentikan tangismu, Wan Hoa, apa kabar kalian berdua dan kenapa hari ini kau muncul di sini? Dan kau, Kim Emo Ueng menunjuk Utusan itu, laki-laki yang terkejut. Kau membohongi aku. Maaf, Utusan itu menjatuhkan diri berlutut, aku hanya disuruh Wan Sio Chia, Nonawan, Kim Tai Hiap. Kami tak berani berterus terang agar tak menimbulkan kecurigaan yang lain. Benar Wan Hoa melepaskan dirinya. Aku yang menyuruh dia berhohong, tuaku. Kalau tidak begitu tentu tak ketemu dirimu. Baiklah, apa kabarnya Chao Chun? Dia tak apa. Apa? Tidak. Tapi, kenapa Kim Emo Ueng melihat Wan Hoa bercucuran air matuk ke Mbak Bi, cepat bertanya. Dia hidup bahagia dengan suaminya, bukan? Oh, tidak, tidak, Wan Hoa, tiba-tiba. Menggugup, menangis lagi. Rajahu telah meninggal tuaku. Chao Chun telah menjadi janda. Apa Kim Emo Ueng berjengit? Rajahu wafat? Chao Chun menjadi janda? Ya sudah lama, tuaku. Hampir dua tahun. Yang lalu. Ah, ceritakan padaku, kenapa Rajahu wafat Wan Hoa lalu bercerita, sambil tak hentinya menangis wanita yang setia kepada Chao Chun dan merupakan sahabat paling kental dari istri mendiang Rajahu itu mulai mengisahkan kehidupan Chao Chun. Betapa Chao Chun menjadi istri Rajahu dan akhirnya mempunyai seorang anak laki-laki, itu Chia Si. Mula-mula tak cinta pada Raja Bangsa Liar itu karena, Chao Chun mencinta Kim Emo Ueng, betapa saking cintanya kepada pendekar rambut emas ini berkali-kali gadis Putri Bupati Wang itu dicelakai orang. Tapi karena Kim Emo Ueng berbohong dan derita demi derita di alami gadis itu akhirnya Putri Bupati Yang Malang ini menjadi istri Rajahu, seorang raja dari suku setengah liar di luar tembok perbatasan, tak jadi diambil selir oleh kaisar sendiri yang dipermainkan pembantu-pembantunya. Yang jahat, Mao Tai Jain dan lain-lain. Dan ketika semuanya itu terjadi dan nasib gadis ini sudah ditentukan maka hubungan Chao Chun dengan Kim Emo Ueng menjadi putus dan gadis ini pasrah, hidup di tengah-tengah suku yang liar tapi lama, kelamaan kasih sayang raja berhasil melunakan sikapnya pula, tak lama kemudian mereka mempunyai keturunan dan Chao Chun mulai membalas cinta suaminya. Tapi belum hal itu berjalan lama tiba-tiba raja Oh terserang sakit dan meninggal dunia. Begitulah, tak lama setelah kau marah-marah kepada kami dan membawa dayang celaka itu raja mangkat, tuaku. Kau Chun menjadi janda dan kini hidup sendiri. Tapi persoalan baru datang menghadang, aku dan Chao Chun ngeri. Hektometer Kim Emo Ueng mengangguk-angguk. Teringat semuanya itu perih dan tersenyum getir. Persoalan apa yang kau maksudkan ini, Wan Ho A? Dan tentunya untuk persoalan ini kamu datang, bukan? Benar, Wan Ho A menggigil. Kau Chun. Kau Chun, dia hendak diambil Cimo Chu, tuaku, akan diperisteri. Siapa itu Cimo Chu? Putera sulung Raja Ho sendiri, anak dirinya. HAA pendekar ini mencelat Chau Chun mau dikawin anak dirinya dan ketika Wan Ho A mengguguk dan menggangguk, akhirnya gadis itu tak kuat lagi. Menubruk pendekar itu, meratap dan berkata bahwa itu sudah menjadi adat bagi bangsa liar itu. Segala warisan ayah jatuh di tangan anak sulung termasuk istri dan selir-selirnya dan ketika Kim Emo Ueng tertegun dan bucat mendengar ini maka Wan Ho A mengakhiri ceritanya, gelmetar, air matu jatuh berderai-derai tak kunjung habis. Begitulah, Chau Chun dan aku tak berdaya, tuaku. Karena itu kami datang kepadamu. Tolong kau bantu kami dan bebaskan Chau Chun dari masalah yang memalukan ini. Hektometer Kim Emo Ueng mengangguk-angguk, muka pun gemetar, bangsa itu memang bangsa yang aneh, Wan Ho A. Kalau Cimo Chu hendak mengambil ibu tirinya dan ini sudah merupakan adat agaknya tak banyak yang dapat kita lakukan. Apa yang dapat ku kerjakan untuk kalian apa aku harus membawa Chau Chun dari tempat itu dan melarikan diri? Kami berpikir begitu, tuaku tapi kau tentu repot. Namamu bisa tercoreng dan istrimu pun bisa marah besar. Kau akan dianggap melarikan istri orang dan ini sebuah air bagaimu. Tidak kami tak minta yang itu, tuaku, melinkan laporkan saja pada kaisar dan biar kekuasaan kaisar menghalangi niat Chimo Chibu itu dan jangan dia mengambil Chau Chun. Hektometer Kim Emo Ueng merasa sependapat. Kalau ini dapat ku lakukan, Wan Ho A, tidak mengandung resiko dan sama-sama baik bagi kita. Baiklah, katakan. Pada Chau Chun dan hibur dia bahwa aku pasti menolong. Kau memang baik dan berbudilu, Wan Ho A yang tak dapat menahan diri dan langsung menubruk dan memeluk pendekar itu lalu terseduh-seduh dan menangis penuh gembira, melihat harapan pada pendekar ini dan memang Kim Emo Ueng lah yang dapat menolong itu. Pendekar rambut emas ini memiliki hubungan baik dengan kaisar, begitu baiknya hingga kaisar memberi kebebasan pada pendekar ini untuk datang dan pergi sesukanya di istana, tanpa memberitahu. Dan ketika Wan Ho A mendapat janji pendekar itu untuk menolong Chau Chun, maka wanita ini melepaskan diri dan akhirnya Sayu memandang pendekar itu. Tuaku kau hidup bahagia Hektometer Kim Emo Ueng mengangguk. Aku cukup bahagia, Wan Ho A, sumoiku wanita yang baik. Dan kau sendiri, sudah, menemukan pilihan atau masih melajang? Aku masih sendiri. Tak baik. Kau harus menikah, Wan Ho A. Kau harus mendapat pendamping dan hidup bahagia. Ah, aku tak mau menikah tuaku. Kecuali aku mendapat orang macam dirimu. Selama Chau Chun masih mendapat persoalan bertubi-tubi aku tak mau menikah dan biar menghibur sahabatku itu. Kim Emo Ueng tergetar. Dia memejamkan mata, teringat kesetiaan dan cinta kasih Wan Ho A kepada Chau. Chun. Selama hidup, belum dijumpainya gadis sehebat Wan Ho A, rela bekoban dan begitu setia kepada sahabat hingga nyawa pun siap diberikan. Suka duka yang dialami Chau Chun tak pernah tanpa gadis ini. Cinta dan persahabatan Wan Ho A benar-benar luar biasa. Dan ketika Wan Ho A menyatakan tak usah menikah selama sahabatnya belum bahagia akhirnya dua titik air matu meluncur di pipi pendekar ini, membuka matu dan mencengkeram gadis itu, penuh keharuan. Wan Ho A, kau benar-benar sahabat setia. Kalau saja Chau Chun bahagia kelak akan kupilihkan seorang laki-laki yang tertuntukmu. Terima kasih, mulut itu tersenyum getir. Tak ada laki-laki yang sehebat dirimu, Kim Tuako. Kalau ada yang macam kau baru aku menermatat kalau tidak lebih baik tak usah. Sudahlah, kapan kau menolong Chau Chun? Seminggu lagi. Wan Ho tunggu aku seminggu dan mudah, mudahan Sri Baginda dapat menghalangi niat itu. Pasti, asal kau yang minta tentu Sri Baginda dapat menghalangi Cimo Chu, Tuako. Kalau begitu ku tunggu kau di tempat kami. Ya, pergilah. Tunggu aku di sana, Wan Ho A, dan sampaikan salam ku buat Chau Chun. Baiklah, dan Wan Ho A yang memutar tubuh serta mengucap terima kasih lalu menyuruh pengawal mengeluarkan kereta kiranya sebuah. Kereta disembunyikan teka jauh dari situ, berderak dan akhirnya meninggalkan tempat itu. Wan Ho A berkali-kali melambaikan tangan di jendela kereta, air matanya mengalir, tak habis-habisnya tersenyum dan harapan besar jelas terlihat di muka yang cantik itu. Kini Wan Ho A bersin-resinar. Dan ketika kereta lenyap dan Kim Mou Eng menghelana pas tiba-tiba empat laki-laki mendatangi tempat itu dengan kuda mencongklang, mengeperak demikian buru-buru dan Kim Mou Eng tak jadi pergi. Dia tertarik dan menunggu. Dan ketika empat orang itu datang mendekat dan Kim Mou Eng tertegun. Segera dia melihat bahwa itulah Bu Chiang Kun bersama tiga pengawalnya, panglemah yang dulu datang berkunjung. Eh, ada apa, Yang Kun? Kenapa kalian demikian cepat dan buru-buru? Ah, celka, celaka, tai hiap. Istana berkabung Bu Chiang Kun meloncat turun, suaranya serak dan menggigil mengejutkan Kim Mou Eng, datang-datang membuat kaget dan panglimah itu menangis. Dan ketika dia gemetar dan limbung berjalan menghampiri maka panglimah ini tiba-tiba roboh dan lemas mendeprok di tanah. Kim Mou Eng tersentak. Chiang Kun apa yang terjadi? Kenapa berkabung? Seri Baginda Mangkat, tai hiap. Seri Baginda, Seri Baginda, oha panglimah itu menutupi muka. Mengguguk. Kami kehilangan junjungan tai hiap, Seri Baginda wafat. Wafat Kim Mou Eng bagai disambar petir, teringat janjinya pada Wan Hoa. Kapan beliau mangkat? Sebab apa? Penyakit tua, tai hiap. Dan kami memberitahu mu kalau ingin berbelah sungkawa, oha. Mu Chiang Kun yang kembali menutupi muka dengan tangis terseduh lalu menceritakan keadaan di istana. Bahwa Kaisar wafat karena penyakit tua, bahwa istana kini berkabung dan tiga pengawal yang sampingnya pun menangis. Kedukaan dan kesedihan besar tiba-tiba memenuhi empat orang itu, Kim Mou Eng terpaku dan nyaris tak adapt mengeluarkan suara. Dia teringat Wan Hoa yang baru pergi, yang begitu penuh harap akan pertolongannya pada Chao Chun. Kini tanpa disangka-sangka Kaisar telah meninggal dunia, sungguh ini di luar perhitungan. Tapi ketika Kim Mou Eng sadar dan menekan degup jantungnya yang tidak karuan tiba-tiba pendekar ini menepuk bangun panglima tinggi besar itu. Bu Chiang Kun, bangunlah. Aku turut berbelah sungkawa. Mari kita ke istana dan biarku berikan hormatku yang terakhir kepada Seri Baginda. Bu Chiang Kun masih menangis. Kawakan bersama kami, teh liap. Ya, bangunilah. Mari berangkat dan Bu Chiang Kun yang berdiri mengusap air matanya dengan tinju. Akhirnya sadar melihat kewibawaan pendekar ini, Matthew masih memerah namun cepat dia melompat di atas kudanya kembali. Dan ketika Kim Mou Eng membertanda dan kuda ditendang tiba-tiba Bu Chiang Kun mengeperak dan kembali ke kota raja, diiringi Kim Mou Eng yang mengerahkan ginkang di samping panglima itu. Kuda dan manusia berlari bagai terbang. Kim Mou Eng mendampingi panglima ini dengan ilmu lari cepatnya, mau tak mau Bu Chiang Kun kagum dan karena dia menyadari tak mungkin Kim Mou Eng mau menunggang kuda dan 10 menit kemudian pendekar ini merasa larinya kuda terlalu lambat. Tiba-tiba pendekar itu berkata bahwa dia akan mendahului, melesat dan terbang serta lenyap di depan. Dalam waktu sekejap saja sudah merupakan titik kecil dan hilang di sana. Bu Chiang Kun ternganga. Tapi begitu Kim Mou Eng lenyap dan dia mengejar maka 4 ekor kuda ini mencongklang dan membalap namun masih saja tertinggal jauh di belakang. Apa yang terjadi di kota raja? Benarkah kaisar mengangkat? Melihat bendera-bendera yang dikibarkan setengah tiang memang telah menunjukkan hal itu. Istana berkabung, kota raja tiba-tiba menjadi sirap dan sunyi. Orang yang berlalu-lalang hampir tak mengeluarkan suara, muka yang berpapasan sering menunduk dan menunjukkan wajah sedih. Istana memang dirundung duka. Dan ketika para menteri dan putra pangeran mendampingi jenazah di ruang agung. Maka di luar dibalik sosok-sosok tubuh pengawal lang menjaga seputar istana terdengar kekeh dan tawa nyaring. Heh beh, kaisar wafat? Mana peti jenazahnya? Dua nenek kriap-riapan muncul. Mereka ini nyelonong masuk di saat keadaan begitu husuk. Para pengawal terkejut dan mementak tentu saja mereka tak mengijankan nenek itu membuat tonar. Tapi ketika tombak dan golok ditodongkan di depan keduanya, yang membawa seorang anak berusia tiga tahun tiba-tiba mereka tertawa dan mengibas. Kami datang untuk memberi hormat. Minggir. Pengawal berpelantingan. Entah bagaimana dari kedua tangan nenek itu muncul sambaran angin bertenaga dasyat, mereka tahu-tahu terdorong dan jatuh tak keruan, beberapa di antaranya bahkan patah-patah tombaknya. Dan pengawal berteriak kaget dan serta gentar menghadap nenek itu maka dua orang nenek ini meneruskan langkahnya memasuki istana. Hei, kami mau menyatakan bela sungkawa. Minggir begitu berkali-kali dua nenek itu berseru setiap pengawal mau menghadang, mengembangkan lengan mereka dan pengawal pun tunggang-langgang disapu angin pukulan dasyat. Mereka itu tak berdaya dan kedua nenek ini pun akhirnya memasuki bangsal istana, terus mengibas-ngibaskan lengan setiap. Dicegah. Dan ketika mereka masuk ruang agung dan para perwira serta panglimanya terbelalak melihat datangnya dua nenek itu maka sepuluh orang melompat ke depan mencabut senjara dua di antaranya adalah Cuciangkun, sepasang panglima kakak beradik yang bersenjatakan tombak. Jiwilo Ciampual, dua orang tua sakti, kalian siapakah dan mau apa masuk ke dalam? Hehehe, kami mengantar pangeran, Ciampual, ingin menyatakan bela sungkawa dan turut berduka. Tapi kalian tak dikenal. Hektometer, ini murid kami, putra gurba dengan selir biniu. Apakah kalian tak mengenal dan masih melarang? Cuciangkun, dua panglima itu terkejut. Mereka melihat seorang anak kecil dengan bola metu bundar tersenyum mengejek tidak mengeiwarkan suara tapi angkuh memandang mereka. Namun yang disebut-sebut kedua nenek itu membuat mereka tertegun, mendiang gurba dan biniu. Tapi ketika mereka terpaku dan bingung memandang kedua nenek itu tiba-tiba mereka berkata, nah, biarkan kami lewat. Biarkan pangeran Togura menghormati ayah tirinya. Cuhak panglima tertua sadar. Dia melihat dua nenek itu berjalan ke peti jenazah, anak laki-laki di tengahnya diapit, bawah ini tampak jumawa dan angkuh, sekecil itu sudah menunjukkan kesombangan besar. Dan karena nenek kriap-riapan ini tak dikenal dan Cuhak terkejut mendengar anak itu adalah Togura anak gurba dan bini mau tiba-tiba panglima ini meloncat dan berseru nyaring. Nenek siluman kau jangan kurang ajar. Kalau benar itu adalah putra binio yang hilang maka kaulah pencurinya. Kalian kami tangkap. Hei dua nenek itu tak acuh, seorang di antaranya berhenti. Kau berani menangkap kami, panglima busuk? Siapa kau yang berani mati dan Cuhak yang terkejut melihat nenek satunya terus berjalan dan tidak menghiraukan dirinya akhirnya menggerakkan tombak menusuk ke arah si nenek itu. Berhenti, atau kau kubunuh namun tombak yang menyeleweng ditiup si nenek itu, tiba-tiba panglima ini berteriak kaget sementara bocah berumur tiga tahun itu berkelebat. Mencengkeram dan kaki panglima ini diangkat. Lalu begitu bocah itu berseru keras menyelinap di selangkangan panglima ini tahu-tahu melewati pundaknya yang kecil dan kaget dibanting keras, beres. Panglima itu terguling. Togura anak lelaki berumur tiga tahunan itu membuat terkesima semua orang. Cuhak seng panglima yang gagah disambar dan dibanting begitu rupa, gesit dan bertenaga dan orang pun melongo titik tapi ketika panglima ini melompat bangun dan marah berteriak geram maka cukim, seng adik berkelebat maju bersama pembantu-pembantunya. Hakul, mereka itu pengacau. Lindungi peti. Jenazah. Dua nenek itu terkekeh. Mereka telah melihat murid mereka yang kecil membanting panglima si cu. Togura melakukan itu tanpa banyak cakap, tak ada kata-kata secuil pun keluar dari mulutnya kecuali bentakan kecil tadi ketika membanting. Maka ketika Cuhak melompat bangun dan orang geger oleh peristiwa ini maka dua kakak beradik panglima cu itu telah mengepung dan membentak nenek ini, menerjang dan segera dua nenek itu diserang, tombak dan golok berseliwara naik turun, membacok dan menusuk. Tetapi kedua nenek itu terkekeh dan membuka mulut mereka meniup maka, susah, semua senjata pun terpental dan menyeleweng arahnya. Hei hei, hajar mereka, Togur. Beri ada Togura, bocah tiga tahunan itu mengangguk. Dia sudah berkelebat dan keluar dari tengah-tengah burunya, membagi pukulan dan tendangan. Tak ada yang dapat mengelak dan semua menerima bogem mentahnya. Dan ketika semua menjerit dan mengaduh oleh hajaran anak laki-laki itu maka Cuciang Kun dua bersaudara pucat terhuyung mundur, tombak mereka patah dan dua nenek itu tertawa-tawa. Apa yang terjadi ini benar-benar mengagetkan. Tapi karena Cuciang Kun merupakan orang paling bertanggung jawab saat itu dan tentu saja dia tak akan membiarkan pengacau membuat onar maka mereka kembali membentak dan sudah. Menyambar tombak pengawal, menyuruh yang lain maju lagi dan bersama puluhan pembantu panglima ini mengeroyok, mereka menyerang dan menusuk nenek itu. Tapi ketika lagi-lagi nenek itu meniup dan tombak serta golok menyeleweng tak keruan akhirnya nenek di sebelah kiri berseru. Togur titik hajar panglima si Cu ini. Dia paling nekat. Togura, hocah ini lagi-lagi mengangguk sama. Gurunya diserang dia tidak bergerak, kembali ke tempatnya semula. Tapi ketika pengawal maju lagi dan gurunya memerintah tiba-tiba anak ini berkelebat ke arah panglima si Cu, kebetulan menuju Cu Kim yang menjadi panglima nomor dua. Anak itu menampar dan Cu Kim mengelak, tentu saja panglima ini marah. Tapi ketika panglima itu hendak membalas dan bocah laki-laki itu menyusuli serangannya tiba-tiba ketiak panglima ini terketok sesuatu dan lumpuh, tak dapat digerakkan dan tentu saja tamparan anak itu mengenai mukanya, kali ini keras sekali, begitu kerasnya hingga, gaplokan yang nyaring mengejutkan semua pengawal. Dan ketika panglima itu mengeluh dan roboh terguling ternyata panglima ini tak bergerak lagi karena, pingsan, setan cuhak, seng kakak, menjadi gusar. Dan menusukan tombaknya tidak lagi ke nenek lawannya melainkan ketubuh anak ini. Mengejutkan sekali, bocah itu dapat mengelak. Dan ketika tombak lewat di atas kepalanya tips tiba anak ini menyodok dan panglima itu pun berteriak ngeri. Cus, panglima ini terpelanting. Empat jari-jari lurus dari bawah lelaki itu mengenai ulu hatinya, kontan panglima sesak napas dan roboh. Dan ketika ia mengeluh dan melotot kaget tau-taupun terguling dan tidak bergerak lagi, pingsan. Hehehe, siapa berani main-main lagi? Dua nenek itu tertawa, tidak lagi meniup melainkan tangan bergerak ke sana kemari. Para pengawal berpelantingan terlempar dan menjeretak karuan kini bukan tombak atau golok yang patah-patah melainkan tulang kaki atau tangan mereka, lawan mulai bersikap keras. Dan ketika pertempuran berhenti dan para menteri serta pangeran tak dapat bersuara akhirnya pengawal mundur ketakutan tak ada yang berani mendekat. Hehehe, kalian takut? Semua orang terbelalak gentar. Cuciangkun yang menjat andalan kini pingsan, dua nenek itu maju lagi mendekati peti jenazah. Dan karena tak ada yang menghalangi dan sepasang nenek ini terkekeh geli maka mereka pun sudah tiba di depan peti jenazah dan menepuk-nepuk permukaannya, berseru nyaring. Seri Baginda, apakah kau telah memilih pangeran mahkota? Tentu saja kaisar yang wafat tak dapat menjawab. Tiga kali nenek itu bertanya dan tiga kali pula gaung suaranya lenyap, nenek yang bertanya tiba-tiba marah. Dia mau membuka tutup peti. Tapi ketika nenek itu hendak merusak dan bertindak lebih jauh tiba-tiba Kim Tae Jin, berorang menteri tua maju melangkah dengan buru-buru, menteri yang selama ini menunjukkan kesetiaannya kepada kanar. Nen, keparat, tunggu dulu. Biar ku jawab pertanyaanmu dan menteri yang merah pada melihat sepak terjang. Dua orang ini lalu melindungi peti jenazah, berkata marah, kalian berdua siapakah? Sri Baginda wafat, tak mungkin menjawab pertanyaan kalian. Nah, aku menteri Kim, ku jawab pertanyaan kalian. Sri Baginda telah mengangkat pangeran mahkota, dialah yang akan menggantikan dan coba jawab pertanyaan kami kenapa kalian datang dan meroboh-robohkan pengawal. Hehehe, kami sepasang Dewi Naga. Apakah kau pernah mendengar nama kami nenek di sebelah kiri menjawab? Kami datang untuk menghormati Sri Baginda, menteri Kim, juga sekaligus meminta agar murid kami diangkat sebagai penggantinya. Apa Kim Taijin terkejut? Kalian gila? Kalian tak waras? HMM, murid kami adalah seorang pangeran. Taijin. Dan dia pintas menduduki tahta kerajaan. Mana? Pangeran mahkota yang diangkat dan siapa wakil yang bertanggung jawab tentang peralihan kekuasaan? Aku, menteri Kim menggigil, aku yang bertanggung jawab atas peralihan kekuasaan, nenek Siluman. Dan kau tak apat berbuat sesuka hatimu karena Sri Baginda telah memutuskan penggantinya dalam sebuah surat wasiat. Mana surat itu nenek ini marah? Biar kurobeki dan tidak berlaku. Pilihan kaisar salah, harus diganti dan muridku inilah yang lebih berhak. Hei, kalian para menteri dan perwira, siapa yang ingin melawan dan tidak menuruti kehendaku? Siapa yang akan hendak membangkang? Para menteri dan perwira gentar. Tentu saja mereka tak berani melawan, dua nenek itu terlalu sakti. Tapi Kim Tae Jin yang tidak takut dan marah dengan macu bersinar-sinar tiba-tiba mengedikan kepalanya. Nenek Iblis, tak ada seorang pun di sini yang akan menyetujui tindakanmu. Dan kalau kau bertanya siapa yang akan melawan dan membangkang kehendakmu maka akulah orangnya. Kau boleh bunuh aku dan paksakan kehendakmu, tapi tak mungkin tahta kerajaan jatuh di tangan muridmu karena perbuatanmu tidak disetujui rakyat, tidak sah. Keparat nenek itu membentak. Kalau begitu kau boleh mampus, menteri busuk pergilah dan tubuh Kim Tae Jin yang terangkat naik dan terlempar roboh akhirnya terbanting dan tergulung-guling. Membentur peti jenazah suaranya gedobrakan tapi menteri tua itu mampu bangkit kembali, dengan gagah dia terhuyung menghampiri, dipukul lagi dari jarak jauh dan akhirnya laki-laki tua ini terlempar lagi tapi bangun lagi, dihajar lagi dan begitu berulang-ulang hingga menteri itu akhirnya mengeluh dan menggeletak, hidung dan mulutnya penuh darah. Pakaiannya sudah tak keruan lagi karena robek, robek menerima pukulan lawan. Nenek Dewi Naga sengaja tidak membunuhnya sekaligus untuk menakut-nakuti yang lain, menteri dan perwira serta pengawal yang terbelalak melihat itu, ngeri. Dan ketika nenek ini terkekeh dan menteri itu tak dapat bangun lagi kecuali merintih dan mengerang tanpa pertolongan maka dua nenek ini menghadapi kembali semua orang yang ada di ruangan itu. Nah, si pa berani unjuk gigi. Aku akan menyiksa kalian seperti si tua bangka ini, hidup tak empty pun belum. Ayo maju yang ingin dihajar semua orang mengkeret. Kalau begitu kalian ikuti perintahku yang tidak ingin dibunuh harus berlutut dan beri hormat kepada muridku, Pangeran Togur. Semua orang tiba-tiba berlutut, dalam hal ini tidak ada seorang pun yang tidak mencari selamat semua menteri dan perwiran menjatuhkan diri berlutut. Tapi karena anak lelaki itu berdiri di depan peti jenazah dan kebetulan yang berlutut menghadap ke peti itu, maka sepintas ada kesan bahwa semua yang berlutut hormat pada jenazah kaisar. Sekarang tirukan kata-kataku, nenek itu bicara lagi. Nyatakan bahwa kalian setia kepada dia muridku dan bahwa Pangeran Togur menggantikan kaisar semua mulut bicara tak jaas. Heh, katakan bahwa Pangeran Togur adalah kaisar. Semua mulut bersatu bicara dan serentak tapi belum nenek ini mendengar suara yang dimaksud tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat, muncul di ruang agung. Nek si luman, tak ada serang pun di tempat ini yang akan mengikuti perintahmu. Hayo semua bangun dan berdiri dan begitu seorang pemuda muncul dan mementak maka teriakan dan sambutan girang terdengar di sana sini. Kim Emo Ueng. Tanda petik. Pendekar rambut emas. Dua nenek itu terkejut, Kim Emo Ueng, Seng pendekar rambut emas tiba-tiba ada di situ berdiri tegak di antara para menteri dan perwira, gagah memandang mereka dan mati yang bersinar-sinar menunjukkan kemarahan. Dua orang nenek itu tertegun. Tapi ketika mereka sadar dan mendadak kaget, tiba-tiba mereka berkelebat dan berdiri di depan pendekar tampan itu. Heh, kau tak ingat hajaran kami tempoh hari, Kim Emo Ueng? Berani datang dan membuat tonar. Hektometer, yang membuat tonar adalah kalian, nenek iblis. Di sini dan di mana-mana kalian selalu mengacau. Pergilah, jangan membuat ribut atau aku akan menghadapi kalian. Heh, heh dua nenek itu saling pandang mati berkilat, kilat. Kau sombong, Kim Emo Ueng. Congka. Kepandaian apa yang hendak kau pamerkan di sini? Tidakkah kau ingat ketika kami menghajarmu dan memberimu umur panjang? Aku hidup karena kekuasaan Tuhan, nenek iblis bukan karena kalian memperpanjang umurku. Kalau kalian tak mau pergi dan tetap mengacau maka kali ini pun aku siap menghadapi kalian dan tak gentar meskipun kalian memiliki kepandaian lebih tinggi. Keparat. Bagus, kami sekarang akan membunuhmu tapi belum seorang di antaranya bergerak marah tiba-tiba togur. Anak laki-laki tiga tahun itu berseru, baru kali ini bicara panjang. Subih, tunggu biar aku menghadapinya. Anak itu sudah berkelebat menghadapi Kim, Emo Ueng. Kaukah Kim Emo Ueng? Tanyanya bersinar. Sinar. Kau paman buruku? Kau yang membuat ayahku menderita. Kim Emo Ueng tertegun, teringat anak yang dulu dibawa dua nenek iblis itu. Kau togura? Ya, aku togur, Kim Emo Ueng dan kau ternyata telah merampas pula kepemimpinan ayahku di bangsa tartar Kim Emo Ueng terkejut. Berlututlah anak itu menyambung. Kau harus menerima hukuman, Kim Emo Ueng. Dan serahkan pimpinan kekuasaan bangsa tartar kepadaku. Hektometer Kim Emo Ueng tersentak, memelalakkan matanya lebar-lebar. Kau tak tahu aturan, togur. Beginikah sikapmu kepada paman guru? Kau seorang anak, semestinya kau menghormati yang tua dan tidak kurang ajar. Ini tentu hasil didikan Subomu Ueng sesat dan marah memandang sepasang nenek itu Kim Emo Ueng membentak. Nenek iblis, kalian membuat putra suhengkutak karuan. Kalian harus mengembalikan anak ini kepadaku agar dapat ku didik baik. Lihat, dia rusak dan sesat seperti kalian. Hehehe, yang tak keruan adalah kau, Kim Emo Ueng. Muridku telah memerintah agar kau berlulut. Berlututlah, serahkan kekuasaanmu pula dan biar bangsa tartar dipimpin muridku. Keparat Kim Emo Ueng marah. Kalau begitu bocah ini harus ku ambil, nenek jahat. Kalian tak boleh mendidiknya lagi dan biarku bawa. Kim Emo Ueng yang menggerakkan tangan menyambar anak itu tiba-tiba bergerak, mau merampas Togura tapi si buah berkelit. Kim Emo Ueng terbelalak bergerak dan menyambar lagi dan Togur, anak laki-laki itu tiba-tiba menangkis. Kim Emo Ueng mendengus dan anak itu terpental. Togura menjerit karena lengannya bengkak, Kim Emo Ueng memang menghajarnya tadi. Dan ketika pendekar ini mau menyambar lagi dan menangkap. Bawah itu tiba-tiba sebuah lengan lain terlulur dan menangkis pendekar ini. Kim Emo Ueng, enyahlah titik duk dan Kim Emo Ueng tergetar dan terdorong dua tindak tiba-tiba sudah berhadapan dengan Jimoy, nenek kedua, yang menyeringai dengan nafsu membunuh. Kau berani mati pertanyaan itu dingin menyeramkan. Kau ingin mati dengan kera apa? Kim Emo Ueng menyadari keadaan. Nenek jahat, tak ada yang dapat mentukan mati hidup di sini. Kalau kalian tak mau menyerahkan murid keponakanku aku akan merampasnya dari kalian. Dan aku akan melawan kalian sampai titik darah penghabisan. Bagus, kalau begitu jangan banyak diarah, Kim Emo Ueng. Terimalah pukulanku dan mampuslah Wut dan si nenek yang sudah menyerang dan menggerakkan tangannya ke depan tiba-tiba menghantam dan mendorong tubuh pendekar itu. Angin pukulan dingin bersiut tajam dan Kim Emo Ueng mengelak. Lawan membentak dan menyerang lagi. Dan karena ruangan itu sempit dan terpaksa Kim Emo Ueng menangkis maka dia pun menggerakkan lengan menerima pukulan itu, mengerahkan sinkangnya. Duk, Kim Emo Ueng kembali tergetar. Untuk kedua kali dia terdorong, kali ini lebih jauh, hampir empat langkah. Tapi Kim Emo Ueng yang tak takut dan gentar sedikit pun juga tiba-tiba melengking dan balas. Menyerang nenek itu, berkelebat dan mengerahkan tiat luikangnya dan segera pukulan berhawa panas menyambar, dialak dan Kim Emo Ueng mengejar. Dengan cepat dan bertubi-tubi ia menyusuli serangannya, si nenek Ihai mendengus dan menampar. Dan ketika dua tenaga kembali beradu dan Kim Emo Ueng terhuyung akhirnya pendekar ini berseru keras mencabut senjatanya, sebuah pit hitam dan segera senjata pendek di tangannya itu bergerak kesan kemari dengan amat cepatnya, menotok dan menggores dan Jim Moi menggeram. Nenek sakti ini menampar dan memukul. Tapi karena Kim Emo Ueng menggerakkan lengan kirinya pula melancarkan pukulan-pukulan petir, tiat luikang, akhirnya nenek ini mendesis dan marah menerima semua serangan-serangan itu. Pit mental bertemu tubuhnya dan si nenek pun membal. Dan karena kepandaian nenek itu demikian tingginya dan betapapun Kim Emo Ueng menyerang selalu saja pukulannya membal atau pit di tangannya terpental maka serangan Kim Emo Ueng mulai kandas dan pendekar itu pun mengeluh. Hehehe untuk orang lain mungkin tiat luikangmu sudah hebat, Kim Emo Ueng. Tapi untuk diriku tak mampu berbuat apa-apa. Kim Emo Ueng gelisah. Memang apa yang dikata nenek ini benar. Tiat luikangnya, pukulan petir, diterima begitu saja oleh nenek ini, meledak tapi tak apa-apa dan si nenek pun tak roboh. Bahkan nenek itu serasa diusap pukulan hangat yang membuat tubuhnya segar, terkekeh-kekeh dan Kim Emo Ueng pucat dan ketika pit di tangannya menyambar ke metu dan si nenek mengelak maka dengan cepat pulan nenek itu menyamplok. Plak Terima kasih. Terima kasih.